Intro Tak ada manusia yang telah disembuhkan Jangan kau sesali segala yang telah terjadi Seakan hidup ini tak ada artinya lagi Syukuri apa yang terang hidup padalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Merakukan yang terbaik Ketika ada satu permasalahan Antara individu dan individu Kita sering mendengar kalau dari bahasa agama itu Islah, perdamaian, perbaikan Apakah islah atau perbaikan seperti ini bisa dimusyawarahkan Atau akhirnya harus dibawa ke lembaga hukum Ini konsep islah Memang menjadi aspek, ciri, identitas dari wasatiyat islam Atau umatan wasato yang kelima Di antara yang telah kita bahas sebelumnya Memang ada perbedaan pemahaman dan penerapan Tentang konsep islah ini di masyarakat kita Di kelamat islam di Indonesia Walaupun itu saling berhubungan Tidak salah Yaitu islah Di antara dua orang yang sedang bertike Berkonflik Atau kelompok Atau kelompok Dalam satu partai politik Terdapat perbedaan pendapat Akan dilakukan islah Untuk menyatukan di antara yang bertike dalam satu pendapat Kemarin habis agenda demokrasi Pemilu dan pilpres Perlu dilakukan islah nasional Rekonsiliasi nasional Islah dalam pengertian rekonsiliasi Itu tidak salah Karena memang ajaran islah Juga dianjurkan Diterapkan Terhadap dua atau tiga kelompok yang bertike Itulah yang namanya Fa'aslihu Bayinakum Aslihu Data bayinikum Damaikanlah Lakukanlah islah Dalam pengertian perdamaian Di antara Pihak-pihak yang bertike Yang berkonflik Namun islah Mengadung arti lebih luas Dari sekedar mediasi Rekonsiliasi Mendamaikan orang yang bertike Tapi islah adalah melakukan perbuatan baik As-sulhu As-sulhu Itu baik Dan berdimensi maslahat Membawa kebaikan bagi orang banyak Bahasa Indonesia semua itu Itulah amal soleh Amal soleh Adalah amal perbuatan yang Pertama dia mengandung dimensi as-sulhu Baik, benar Menurut syariat Yang kedua Dia membawa manfaat pada orang banyak Maslahat Itulah amal soleh Islah Adalah sebuah perbuatan Untuk mewujudkan hal-hal demikian itu Maka tidak hanya mendamaikan dua orang Tapi melakukan perbaikan Dan kalau ada kerusakan Dalam hidup bersama ini Kita lakukan islah Namanya rekonstruksi Kita lakukan perbaikan dalam kehidupan bernegara Yang mungkin rusak Menyimpang dari konstitusi Restorasi Bukan yang di kereta api Restorasi To restore Revitalisasi Menemukan kembali Ini adalah islah Islah itu adalah sebuah upaya kepada kebaikan As-sulhu yang bawa kemanfaat Baru tadi saya mau menambahkan Kalau tadi saya bertanya dan mencontohkan individu dengan individu Kelompok dengan kelompok Bagaimana pemahaman islah ini Dari sisi agama Tapi dengan konteks bernegara Apakah konsep islah ini juga idealnya diterapkan Sementara ketika berbicara negara Mempunyai konteks-konteks hukum undang-undang yang sudah jelas gitu Ya konsep islah atau ajaran islah ini bisa diterapkan Pada skala lingkaran apa saja Bahkan islah dalam skala individual diri sendiri Kalau dalam skala sosial kan ada 2-3 orang atau kelompok yang Berseteru Berseteru, bertike, islah Naik lebih luas lagi keumatan, kebangsaan, kenegaraan Jadi dalam berbagai skala, berbagai lingkaran Nah dalam konteks kenegaraan Islah itu ya selalu mengacu pada nilai-nilai dasar yang disepakati Ada nilai kesepakatan, itulah konstitusi Terjadi perbedaan pendapat terhadap konstitusi Iya kan? Islah harus dilakukan Mencari kebenaran Bagi kelompok yang merasa sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar Islahnya apa? Dia gugat ke mahkamah konstitusi Kemahkamah menjadi kebenaran Dan mahkamah konstitusi berfungsi melakukan islah Islah ini ya sedikit saya ingin lanjutkan Dalam banyak ayat Al-Quran itu juga dipertentangkan dengan fasad Apa itu? Kerusakan Coba ayat-ayat pertama Al-Baqarah itu ya Alif Lamim dan seterusnya itu Sudah mulai muncul itu Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Walatuf sidu fil ardi Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi Melakukan fasad Yang apa? Distraktif Ba'da islahiha Setelah Allah melakukan islah terhadap bumi Pernah terjadi kerusakan di bumi Allah mengislahkan Melakukan perbaikan Restorasi Jangan kamu rusak lagi Maka islah dipertentangkan dengan Al-Fasad Orangnya pelakunya Kalau fasad Perusakan itu mufsid Walatakunu minal mufsidin Janganlah menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan Minal mufsidin Melakukan fasad Tapi sebaliknya Kunu jadilah minal muslihin Muslih orang yang berbuat islah Melakukan amal soleh Melakukan amal kebaikan dan kemaslahatan Tapi abang pada saat kita Apa namanya Dalam proses kehidupan gitu Yang udah pernah saya rasakan sih Menemukan sebuah islah itu Ketika kita berkonflik Sangat tidak mudah Agak sulit ya bang ya Menurut abang gimana? Ya itu jalan harus ada dasar-dasarnya Kalau dalam negara hukum Ya dasarnya hukum Selesaikanlah secara hukum Kalau dasarnya Pemanya kena pertikian Kena pemohon keagaman Dasarnya sumber agama Al-Quran dan Al-Hadith Namun itu semua Sangat menuntut adanya Keikhlasan Ketulusan Kesediaan untuk berislah itu sendiri Dan kesediaan untuk mengacu kepada Sumber-sumber kebenaran Terima kasih telah menonton!